Intro Forum peduli Bogoran sebut jawaban kepala desa atau kades Bogoran terkait penanganan dugaan oknum perangkat desa hamil di luar nikah terkesan bulat. Kades Bogoran justru sebut upaya penanganan masih menunggu jawaban. Suat ini biarnya sudah bersurat ke bupati dan masih menunggu tindak lanjut penanganan. Intro Berdasarkan keterangan kades Bogoran terkait upaya penanganan dugaan perangkat desa hamil di luar nikah pihaknya sudah berkoordinasi dengan camet kampan. Namun juga belum ada jawaban dan tindak lanjut. Soal itu pihaknya juga sudah bersurat ke bupati Teringgaleg dan belum ada jawaban. Di sisi lain terkait ada atau tidaknya inisiatif terduga perangkat desa yang hamil di luar nikah untuk mengundurkan diri. Pihaknya juga belum mendapat pernyataan apapun terkait hal ini dari yang bersangkutan. Lebih lanjut kepala desa Bogoran Iksanuddin mengatakan, untuk pemberian sanksi lain pihaknya juga masih akan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Meski demikian ia juga masih akan menunggu keputusan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Inspektorat Kabupaten Teringgaleg. Seperti tadi yang disampaikan, kita telah menganggapi apa yang ditanyakan, kita sudah memproses sesuai dengan hak dan keunangan kepala desa. kita sudah layangkan sesuai pada waktu mati. Untuk jawabannya belum ada ya Pak? Belum. Pak, dari perangkat desa yang di luar nikah yang hamil itu sendiri tidak mau untuk mengundurkan diri juga ya Pak? Ya, saya kan itu menduga-dugaan Pak ya. Yang jelas kami sudah memproses BAP dan sudah kita sampaikan. Tapi dia nggak mau mengundurkan diri ya Pak ya? Belum ada pernyataan apapun. Pak sudah melakukan koordinasi dengan camat Pak? Sudah. 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 Sudah dan akan kita terus lakukan. Hasilnya gimana Pak? Apakah ada? Belum ada. Ini belum ada. Ini belum ada. Karena Bud Samet juga menyampaikan kepada dinas terkait. Untuk menentangkan saksi tentu kita akan bahas dengan BPD. Jika memang tidak bertentangan dengan aturan saksi tersebut, jadi lebih tepatnya kita menunggu saja apa yang akan diputuskan, ya kita menunggu dari keputusan dari BPD atau dari Bupati. Seperti diberitakan sebelumnya, kembali geruduk balai desa. Korum peduli bukuran kecewa penanganan dugaan perangkat desa yang hamil di luar nikah. Pasaya penanganan yang dilakukan Kepala Desa atau Kades Bungguran dinilai hanya mengacu regulasi peraturan tanpa mengedepankan norma dan etika masyarakat desa. Sehingga belum ada kepastian terkait kasus ini.